Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melanjutkan materi masih tentang bab 3 Kita akan mempelajari dasar hukum berpakaian menurut syariat Islam Jadi mengenai perintah untuk memakai pakaian sesuai syariat agama Islam Ada di dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Azab ayat 59 Silahkan kalian baca sendiri ya Quran surat An-Nur ayat 31 beserta artinya Kandungan Quran surat An-Nur ayat 31 adalah yang pertama Perintah kepada perempuan yang beriman agar menjaga kehormatan diri Dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat Yang kedua, perintah menutup aurat kepada yang bukan mahrum Yang ketiga, perempuan muslimah diperbolehkan menampakkan Sebagian anggota tubuh yang dijadikan tempat peliasan Di antaranya kepada suami, mertua, saudara laki-laki Anak laki-laki dari saudara laki-laki, saudara perempuan Anak laki-laki dari saudara perempuan, hamba sahaya dan pelayan tua Yang tidak ada hasrat terhadap wanita dan larangan untuk tabaruj Yang kedua adalah Quran surat Al-Azab ayat 59 yang artinya Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu Dan istri-istri orang mu'min Andalah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Isi kandungan dari Quran surat Al-Azab ayat 59 yang pertama Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya Dan sekalian wanita mu'minah termasuk anak-anak beliau untuk memanjangkan jilbab Yang kedua, hal ini dilakukan agar wanita-wanita muslimah lebih mudah dikenal Dan membedakan mereka dengan perempuan yang bukan muslimah Yang ketiga, hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu Karena dengan mengenakan jilbab pertanda mu'minah yang baik Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan selanjutnya Ketentuan berpakaian bagi laki-laki Yang pertama adalah menutup aurat Yang kedua, pakaian laki-laki tidak terbuat dari emas dan sutra Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Diharamkan bagi laki-laki dari umatku sutra dan emas Namun dihadalkan bagi perempuan Emas dan sutra dilarang penggunaannya untuk laki-laki karena Yang pertama, penyerupaan dengan orang kafir Yang kedua, penyerupaan dengan wanita Yang ketiga, berlebihan dalam mengenakan sutra bukanlah sifat jantan dari laki-laki Memang laki-laki dituntut pula untuk berhias diri Namun tidak berlebih-lebihan Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak menyerupai pakaian wanita Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang merupai wanita Dan wanita yang menyerupai laki-laki Jadi tidak boleh ada laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya Dalam hal pakaian, perhiasan, meniru cara bicara, ataupun sebaliknya Jika karena kelainan bawaan atau gen Maka seorang laki-laki itu diwajibkan untuk meninggalkan hal tersebut secara berangsur-angsur Yang keempat, pakaian tidak boleh menyerupai orang-orang kafir Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Bara siapa yang menyerupai suatu kaum Maka dia termasuk bagian dari mereka Tidak menggunakan pakaian syuhroh Pakaian syuhroh adalah pakaian yang dipakai dengan niat kebanggaan dan untuk mendapat kemasyuran Rasulullah bersabda, barang siapa memakai pakaian syuhroh Maka Allah akan memakaikan pakaian yang serupa pada hari kiamat nanti Kemudian dalam pakaian tersebut akan dinyalakan api neraka Yang kelima, dilarang isbel Isbel artinya menurunkan pakaian di bawah mata kaki Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Ada tiga jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat Tidak dipandang dan tidak akan disucikan oleh Allah Untuk mereka bertiga, siksaan yang pedih Itulah laki-laki yang isbal Orang yang mengungkit-ungkit sedekah Dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu Selanjutnya ketentuan berpakaian bagi muslimah Yang pertama, menutup aurat dan menetapi jenis dan model yang ditetapkan syariat Untuk pakaian wanita muslimah yang menetapi syarat bisa kalian lihat di gambar berikut ya Jadi ketika di dalam rumah Itu boleh memakai pakaian yang menampakkan sebagian anggota tubuhnya Yang biasa dijadikan tempat perhiasan Karena kalau dirumahkan hanya ada keluarga inti Tapi kalau misalkan nanti ada tamu Yang memungkinkan tamu itu bisa melihat aurat kita Maka kita merengkapi atau mengganti pakaian rumah kita itu dengan jilbab Kemudian dilengkapi dengan himar Nah jadi bisa dilihat juga Di gambar itu Himarnya itu sederhana Tidak dililit-lilit di leher Dan menutupi dada Pakaiannya juga longgar Dan juga dilengkapi kaos kaki Karena kaki itu juga termasuk ke dalam aurat Ketentuan yang kedua adalah Pakaian tidak tembus pandang Dan tidak menunjukkan bentuk serta lekuk tubuh Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Ada dua golongan penghuni neraka Yang belum pernah aku lihat Satu kaum yang selalu bersama cambuk Bagaikan ekor-ekor sapi Dengannya mereka memukul manusia Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang Berjalan dengan melenggak-lenggok Menimbulkan fitnah Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring Mereka tidak akan masuk surga Dan tidak pula mencium baunya Dan sungguh bahwa surga itu bisa tercium dari jarak demikian dan demikian Hadis riwayat muslim Maksud kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi Ialah perempuan-perempuan yang suka menggunakan rambut sambungan Dengan maksud agar rambutnya tampak banyak dan panjang Sebagaimana wanita lainnya Selanjutnya yang dimaksud rambutnya seperti atau sebesar punuk unta Adalah sebutan bagi wanita yang suka menyanggul rambutnya Kedua macam cara tersebut Memakai cemara dan menyanggul Itu termasuk perkara yang tercelah dalam Islam Yang kedua Mereka dikatakan berpakaian karena memang mereka menempelkan pakaian pada tubuhnya Tetapi pakaian tersebut tidak berfungsi sebagai penutup aurat Oleh karena itu mereka dikatakan telanjang Pada zaman modern seperti sekarang ini Amat banyak perempuan mengenakan pakaian yang amat tipis Sehingga warna kulitnya tampak jelas dari luar Sementara itu Banyak pula perempuan yang memakai pakaian relatif tebal Namun karena sangat ketat sehingga bentuk lekuk tubuhnya terlihat jelas Kedua cara berpakaian seperti itu Baik itu tipis dan ketat termasuk perkara yang dilarang dalam Islam Yang ketiga adalah Dilarang Tabaruj Tabaruj artinya menonjolkan perhiasan, kecantikan termasuk bentuk tubuh dan sarana-sarana lain Dalam berpenampilan agar menarik perhatian lawan jenis Sarana lain yang biasa digunakan misalnya Wangi-wangian, warna baju yang mencolok Atau penampilan tertentu yang nyentrik Atau perhiasan yang berbunyi jika dibawa jalan Larangan Tabaruj ini dijelaskan dalam akhir ayat di surat An-Nur ayat 31 Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Yang keempat tidak menyerupai pakaian laki-laki dan orang kafir Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Pernah siapa yang menyerupai suatu kaum Maka dia termasuk bagian dari mereka Sesuatu dikatakan Tashop Bin Nisa atau Birijal Apabila memang sesuatu dihususkan untuk perempuan atau laki-laki Sehingga jika laki-laki memakai sesuatu yang memang dihususkan untuk perempuan Maka termasuk Tashop Bin Nisa Begitupun sebaliknya Apabila perempuan memakai sesuatu yang dihususkan untuk laki-laki Maka termasuk Tashop Bin Rijal Kedua jenis Tashop ini jelas dilarang dalam ajaran Islam Selanjutnya, seseorang perempuan diperbolehkan memakai perhiasan dengan syarat Yang pertama, tidak dijadikan cimat karena termasuk syirik Yang kedua, perhiasan itu tidak identik dengan simbol keagamaan di luar Islam Yang ketiga, bukan tergolong perhiasan yang dihususkan untuk wanita atau sebaliknya Dan yang keempat, tidak bermaksud untuk tabar hujik Selanjutnya, dalam berbusana muslimah ada beberapa istilah yang seorang wanita itu masih sering salah dalam mengertikan antara hijab, jilbab, dan himar Jadi kalau untuk hijab, menurut Al-Quran artinya penutup secara umum Bisa berupa tira pembatas, kelambu, papan pembatas, atau aling-aling lainnya Makna lain dari hijab adalah sesuatu yang menutupi atau menghalangi dirinya Yang kedua adalah jilbab Kalau jilbab itu pusana muslim terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki, dan wajah yang biasa digenakan oleh para wanita muslim Jilbab berasal dari kata jelabib yang artinya pakaian yang lapang Selanjutnya adalah himar Himar adalah sesuatu yang menutupi kepala, leher, dan menjulur hingga menutupi dada wanita dari belakang maupun dari depan Penjelasan yang terakhir adalah Kesimpulan kalau kita berpakaian sesuai syariat agama Islam Ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh Yang pertama, terhindar dari dosa akibat mengombar aurat Yang kedua, menghindari fitnah atau pandangan negatif Yang ketiga, mencegah timbulnya hawa nafsu Yang keempat, menutup aib atau rahasia yang ada pada diri kita Dan yang terakhir, melindungi diri dari kejahatan Nah, demikianlah penjelasan dari Bu Amrita mengenai bab tiga Setelah kita memahami manfaat dari menutup aurat Dan juga perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai menutup aurat Tendaklah mulai dari sekarang Kita membiasakan diri di dalam kehidupan sehari-hari Untuk berpakaian menurut syariat agama Islam Karena itu merupakan salah satu bentuk ketahatan kita kepada Allah Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!